Sementara itu seorang tewas dan tiga luka akibat kecelakaan di Jalan Kijosuto, Watas, Kulonprogo, Daerah Istimewa, Yogyakarta, Sabtu Siang, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan yang melibatkan satu kendaraan bak terbuka dan dua sepeda motor ini saudara diduga terjadi karena mobil mengalami oleng hingga menabrak pemotor serta rumah warga. Kecelakaan fatal kembali terjadi di Kulonprogo, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Kali ini kecelakaan terjadi di Jalan Kijosuto, Watas, tepatnya di depan kantor dinas pendidikan Kabupaten Kulonprogo. Tiga kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini yakni kendaraan bak terbuka dengan nopel AB 8721 FC yang dikemudikan Ritwantoro, 25 tahun, warga Tonobakal Hargomulyo Kokap. Sepeda motor AB 5658SL yang dikemudikan Prianto, 43 tahun, warga Bendungan Watas, dan motor AB 4011QL yang dikemudikan Aldi Pangestu, 23 tahun, warga Tawangsari Pengasih. Peristiwa ini bermula saat kendaraan bak terbuka yang memuat pakan ternak melaju dari arah barat menuju timur. Diduga karena oleng, mobil melebar hingga kelajur kanan jalan, lalu menabrak kedua motor yang melaju dari arah berlawanan atau arah timur ke barat. Mobil pickup baru terhenti setelah menabrak sejumlah pagar rumah warga hingga tergelimpang. Yang melibatkan satu kendaraan pickup dan dua kendaraan sepeda motor. Untuk kronologi, jadi dari pickup melaju dari arah barat ke timur, kemudian berjalan oleng dari keterangan, melaju terlalu ke kanan atau melewati batas terlalu kanan, kemudian menabrak sepeda motor Honda Yamaha Mio, kemudian menabrak lagi pagar rumah warga, kemudian menimpa kendaraan sepeda motor Yamaha Vario. Jadi untuk perubahan, terdapat satu perubahan meninggal dunia dari sepeda motor, kemudian sepeda motor Honda Vario. Itu rawat jalan. Kemungkinan itu mengantuk atau oleng, jadi kendaraan oleng. Kita juga masih dalam penyelidikan. Mobil pickup ambil kanan terus, terus nabrak bapak E, yuk nabrak saya. Penceng mas, tadi di PKP? Lumayan mas. Langsung nabrak bapak E, yuk saya nabrak itu. Tadi cuma motornya kena ban depan, sama lampu-lampu depan. Akibat kecelakaan ini, pengemudi motor Prianto meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan dua korban lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara kondisi kendaraan rusak parah dan harus dievakuasi dengan menggunakan mobil derek. Demikian Jadmiko Hadi, TVRI Yogyakarta, melaporkan dari Gulam Progo. Selamat menikmati.